Dan pemirsa untuk mengetahui informasi terakhir terkait dengan gempa 6,9 skala Riktar yang mengguncang sukabumi, kita telah terhubung melalui sambungan telepon dengan kontributor INews TV di Tasikmalaya, Asep Juhario. Selamat pagi Asep, silakan dengan laporan Anda. Selamat pagi Bersiyo dan pemirsa, pagi ini kebetulan saya sedang berada di MA Al-Hikam, di mana di Kampung Jatiwangi, Kelurahan Mugar Sari, Ketamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Kebetulan di tempat ini adalah salah satu tempat yang mengalami kerusakan akibat gempa yang terjadi beberapa waktu layu, di mana bagian atap dari sekolah ini hancur dan menimpa sejumlah komputer yang ada di sekolah ini. Jadi pemirsa bisa dilaporkan juga bahwa akibat gempa yang terjadi di sekitar pukul 23.47 itu mengakibatkan kerusakan di sejumlah daerah seperti adanya kerusakan di Aula Kecampatan Taraju, serta di Posek Bojong Gambir, Kabupaten Tasikmalaya, serta ada beberapa warga yang mengalami luka akibat tertimpa dari rerutuan gempa itu sendiri. Tapi hingga saat ini belum diketahui secara pasti jumlah kerusakan yang ada terjadi di wilayah kota dan Kabupaten Tasikmalaya. Sementara itu untuk korban pun belum bisa diketahui apakah ada korban jiwa atau hanya korban luka-luka saja. Ya Aset, bagaimana dengan penanganan dari gempa yang terjadi di Tasikmalaya terkait dengan kerusakan yang terjadi? Apakah terjadi kerusakan sehingga warga harus dievakuasi? Betul, Prisil. Kebetulan tadi saya sempat ke BPBD Kabupaten Tasikmalaya dan memperoleh informasi bahwa seluruh warga di daerah Cipat Ujah, Kabupaten Tasikmalaya mereka diungsikan, dalam artian bahwa mereka diungsikan ke tempat yang lebih tinggi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena mereka mendapatkan informasi bahwa akan terjadi tsunami di wilayah Cipat Ujah, Kabupaten Tasikmalaya, Prisil. Baik Aset, informasi terakhir warga sempat mengalami kepanikan. Apakah saat ini kondisinya sudah mulai kondusif atau seperti apa? Ya Prisil, jika tadi pas saat gempa warga panik dan sempat keluar rumah, namun saat ini warga berangsur sudah kondusif di mana warga sudah kembali pulang ke rumah masing-masing, sementara di sejumlah titik yang mengalami kerusakan mereka, warga melakukan tindakan seperti beres-beres, seperti yang ada di belakang saya ini, kebetulan warga sedang melakukan beres-beres di MA Al-Hikmah, Al-Hikmah di Desa Jatiwangi, Kelurahan Mugarsari, Ketamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya, Prisil. Oke Aset, apakah sudah ada laporan terkait dengan jumlah korban akibat gempa ini? Ya hingga saat ini kebetulan untuk korban jiwa belum diketahui secara pasti apakah ada terjadi korban jiwa atau tidak Prisil. Karena yang baru diketahui adalah adanya sejumlah warga yang mengalami luka-luka ringan akibat tersimpa reruntuhan dari bangunan atau rumah yang mereka tinggal di Prisil. Ya baik, informasi terakhir Aset, apakah sudah ada laporan masih ada gempa susulan atau saat ini kondisinya sudah mulai kondusif di wilayah Tasikmalaya? Ya untuk wilayah Tasikmalaya sendiri setelah terjadinya gempa yang cukup kuat tadi Prisil. Jadi tidak ada gempa susulan namun sejumlah warga tetap bersiaga mengantisipasi apabila terjadi gempa susulan Prisil. Oke, apakah ada himbawan dari pemerintah setempat untuk warga agar mengungsi atau tetap tenang menghadapi gempa yang terjadi? Ya Prisil, adanya himbauan dari pihak BPBD Kabupaten Tasikmalaya itu menghimbau kepada warga untuk tetap tenang di mana warga yang panik kebanyakan mereka yang ada di pesisir pantai Cipatujah karena mereka mendapatkan kabar bahwa terjadi air surut di pantai Cipatujah sehingga dikhawatirkan akan terjadinya tsunami di Cipatujah sendiri Prisil. Oke, Asef apakah Anda bisa jelaskan saat ini Anda berada di mana dan apa yang terjadi pada saat Anda sedang melaporkan saat ini? Ya betul Prisil. Kebetulan saya saat ini sedang ada di MA Al-Hizmah di Kampung Jatiwangi, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan, Taman Sari, Kota Tasikmalaya Prisil. Jadi kebetulan di belakang saya ini sedang warga sedang membersihkan puing-puing dari bangunan yang rubuh akibat atapnya tergincang gempa itu sendiri Prisil. Ya, di tempat saat ini apakah ada jumlah korban yang Anda bisa laporkan? Karena memang saya lihat juga kerusukannya cukup parah yang terjadi di saat ini Anda melaporkan. Ya Prisil, barusan tadi saya memperoleh informasi di sini terjadi adanya satu orang yang mengalami luka robek di bagian kepalanya akibat tertimpa dari bangunan ini sendiri. Begitu Prisil. Oke, jika saat ini di tempat Anda melaporkan kondisinya ada bangunan yang rubuh, apakah di sekitarnya juga sama ada bangunan yang rubuh juga? Ya Prisil, selain di Kecamatan Taman Sari atau di MAA Sikmah ini sendiri terjadi kerusakan beberapa rumah di wilayah Sumelap. Di mana di wilayah Sumelap diketahui ada sekitar 3 atau 4 rumah juga yang mengalami kerusakan akibat guncangan gempa yang cukup kuat di Tasikmalaya ini Prisil. Oke, jika memang kondisinya cukup parah terjadi kerusakan terhadap sejumlah rumah, apakah yang warga lakukan masih berada di tempat tinggal mereka, menghais puing-puing atau mereka sudah mulai menggungsi? Untuk wilayah di kota Tasikmalaya sendiri kebetulan warga sudah kembali ke rumahnya masing-masing namun demikian warga yang rumahnya kebetulan rusak mereka tetap siaga di luar rumah sementara itu sejumlah petugas dari pihak BPB, DTNI, dan PORI mereka melakukan penyisiran ke sejumlah wilayah di wilayah kota Tasikmalaya ini untuk mencari apakah ada korban atau tidak yang memerlukan bantuan dari petugas itu sendiri Prisil. Ya, jika memang kondisinya seperti itu apakah Anda sudah melihat ada sejumlah posko pengungsian yang mulai disiapkan di sekitar Anda? Ya Prisil, untuk hingga saat ini belum ada posko yang didirikan oleh pihak BPBD, DTNI, ataupun PORI tapi namun demikian mereka sudah menugaskan sejumlah petugas dari jajaran baik DTNI, PORI, ataupun BPBD untuk melakukan pengecekan ke sejumlah wilayah di mana di kota, baik di kota ataupun Kabupaten Tasikmalaya itu Prisil. Ya, ASEP bisa Anda laporkan saat ini bagaimana kondisi warga saat ini Tasikmalaya? Apakah ada berita-berita yang mungkin menghiraukan warga sehingga mereka membuat panik? Ya Prisil, untuk saat ini kebetulan belum ada terjadinya berita-berita hoak ataupun yang bisa mengakibatkan warga panik karena memang saat kejadian, sebagian warga mungkin mereka masih terlelap tidur karena memang kejadiannya tengah malam dan hampir dinis hari sementara warga yang kebetulan mengetahui atau masih bangun mereka akan merasakan dan tentunya mereka panik sehingga keluar rumah untuk menyelamatkan diri Prisil Ya, baik ASEP mungkin Anda mendapat laporan apakah ada kondisi terakhir saat ini dari himbawan BMKB setempat? Apakah nantinya akan ada gempa susulan atau himbawan dari tsunami yang tadi sempat dikeluarkan oleh pihak BMKG? Ya Prisil, kebetulan memang pihak BPBD sendiri mengeluarkan ada pengumuman kepada warga di pesisir pantai tepatnya di pesisir pantai Cipatujah di mana warga harus berhati-hati dan diharapkan warga mengungsi ke daerah yang lebih tinggi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan karena adanya informasi bahwa gempa saat ini bisa mengakibatkan tsunami Ya, Prisil Oke ASEP, berarti saat ini untuk peringatan ini tsunami masih berlaku ya? Belum ditarik oleh pihak setempat? Ya, betul Prisil Hingga saat ini kebetulan peringatan tsunami belum ditarik dan warga memang menurut informasi yang saya impun di wilayah Cipatujah sendiri warga memang berbondong-bondong mereka banyak ke dataran tinggi untuk menyelamatkan diri karena memang di Tasik Malaya sebelumnya tahun 2009 lalu juga pernah terjadi gempa dengan kekuatan sekitar 7,2 skala riser dan mengakibatkan ratusan rumah serta adanya korban, baik korban luka dan korban jiwa Prisil Oke, baik ASEP, terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali nanti kami akan nantikan bagaimana perkembangan selanjutnya dari gempa di Tasik Malaya Terima kasih atas laporan Anda dan selamat menikmati